Pemirsa memperingati HUT RI ke-69, keluarga besar Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia punya cara yang berbeda. Mereka memilih menanam tulmbu karang dan menyebar bibit anak penyu di Pulau Angsa Duo, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Seperti apa? Ikuti liputannya. Butuh 15 menit perjalanan menggunakan perahu motor dari Pantai Gondoria menuju Pulau Angsa Duo. Meski berpasir putih dan airnya yang jernih, namun abrasi pantai membuat kondisi pulau cukup memperhatinkan. Sejumlah terumbu karang bahkan berserakan di bibir pantai. Membantu pelestarian habitat laut di kawasan pulau, keluarga besar Teknik Kimia Universitas Indonesia menggelar aksi penanaman terumbu karang dan pelepasan puluhan tuki. Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-69. Yang diharapkan dengan penanaman terumbu karang dan penyu ini bisa lebih memperkaya biota laut yang ada di kawasan pariaman ini. Lazimnya peringatan Hari Kemerdekaan, peserta juga mengibarkan bendera merah putih. Uniknya, pengibaran dilakukan di dasar laut oleh sejumlah penyelam. Akhirnya transplantasi terumbu karang dilakukan. Media tanam berbentuk angka 69, dibawa ke habitatnya di dasar laut. Aksi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan tukik atau anak penyu. Anak penyu itu termasuk hewan langsa, jadi kan harus dilepaskan ke tempat asalnya. Terus kita 20 tahun lagi ke sini, jadi bisa ketemu lagi. Becara seperti ini selain menarik, juga menambah kecintaan mereka terhadap lingkungan. Dari Mata Pariaman, Sumatera Barat, Rufi Amirah selaporkan untuk Anda.